Pemirsa aksi pelaku pencurian sepeda motor di salah satu sekolah di Kabupaten Ciancur terekam kamera pengawas dan dalam hitungan menit pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor. Bila rekaman CCTV saat aksi pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di halaman salah satu tempat pendidikan anak usia dini di kampung Salajambe Desa Salajambe Kecamatan Sukalu Yuci Anjur. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah dua orang di mana satu pelaku lainnya memantau situasi keadaan di luar halaman. Situasi halaman paut yang sepi membuat pelaku leluasa melancarkan aksi kejahatannya. Saat menjalankan aksinya salah satu pelaku mencoba merusak kunci stang motor target tan utamanya namun lantaran kesulitan pelaku kemudian mencoba merusak kunci stang motor lainnya. Setelah berhasil merusak pelaku kemudian menghampiri pelaku lainnya yang berada di luar sekaligus memastikan situasi keadaan. Setelah dipastikan aman pelaku kemudian kembali lagi dan langsung membawa motor korbannya. Menurut korban pada saat kejadian di lokasi memang sedang dalam keadaan sepi tidak seperti biasanya. Sementara dirinya di depan kelas menunggu anaknya yang tengah mengikuti kegiatan belajar. Pihaknya kini sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dirinya juga berharap agar pelaku bisa segera ditangkap dan motornya bisa kembali. Diketahui kejadian tersebut juga merupakan kejadian yang kedua kalinya di mana kejadian pertama sebelum adanya kamera pengawas CCTV. Sementara itu polisi sudah menerima laporan dari korban kini pelaku yang sudah diketahui identitasnya dalam pengejaran Satreskrim Poresci Ancur.